Kita berdoa Tuhan kami bersyukur untuk pagian cerah ini Dimana kami boleh kembali bersama beribadah kepada Tuhan Kami bersyukur kami boleh diingatkan bagaimana kami harus mengarahkan seluruh hidup kami hanya kepada Tuhan Pagi ini kembali kami ingin berdiam diri dan mendengarkan firman Tuhan Arakanlah hati kami hanya kepada Tuhan Berikanlah kami kerinduan hanya untuk mendengarkan suara Tuhan Bukan suara manusia yang berbicara Tuhan pimpinlah setiap kami, Tuhan lembutkanlah hati kami Pakailah hambamu dalam segala keterbatasan Biarlah isi hati Tuhan yang boleh disampaikan Di dalam nama Yesus kami berdoa Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Tema kita hari ini adalah sabar dan Maksud saya rahmah dan sabar terhadap yang lain Mari kita membuka Alkitab kita dari Efesus fasal yang keempat Saya ingin mengajak kita melihat dari ayat yang ke-30 sampai ke-32 Efesus 4 ayat 30 sampai ke-32 Saya akan membacakannya untuk kita bersama Dan janganlah kamu mendukakan roh kudus Allah Yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah Hendaklah dibuang dari antara kamu Demikian pula segala kejahatan Tetapi, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain Penuh kasih mesra dan saling mengampuni Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu Terima kasih telah menonton! Bapak ibu sekalian, Guyana adalah sebuah negara di Amerika Selatan Negara ini disebut sebagai land of many waters Karena memiliki perairan yang luas Ini adalah salah satu air terjun yang dimiliki Guyana Yang biasanya dijadikan objek wisata Saya menyukai pemandangan alam Tetapi kalau saya diajak ke sana, saya tidak mau Karena Guyana, dari tempat kita ke Guyana itu memerlukan lama sekali untuk sampai di sana Ini juga yang dikeluakan oleh tim sepak bola dari Guyana Akhir November yang lalu, mereka bela-belain datang ke Indonesia untuk mengikuti pertandingan persahabatan Mereka harus transit di beberapa negara Untuk sampai ke Indonesia Dan itu sekitar lebih dari 24 jam perjalanan Si pelatih Dov mengatakan perjalanan itu seakan mimpi buruk bagi timnya Dov meminta waktu untuk menyampaikan sepatah katanya Dia mengatakan, saya ingin menggunakan momen ini untuk berterima kasih atas sambutan yang luar biasa yang kami rasakan di sini, di Indonesia maksudnya Kami melihat orang-orang yang sangat ramah di sini Kami merasa diterima di sini Meski kami harus mengalami kelelahan yang luar biasa karena perjalanan yang jauh Tapi semua itu seakan terhapuskan karena sambutan dan penerima yang sangat baik selama kami di sini Kelelahan yang dialami oleh tim sepak bola Guyana itu boleh terobati karena keramahan yang mereka dapatkan Keramahan yang diberikan oleh tim yang menyambut mereka itu mengobati kelelahan yang mereka rasakan Saya yakin ini juga yang jadikan prinsip oleh para pemimpin di instansi atau perusahaan yang memberikan jasa kepada masyarakat Saya yakin di dalam dunia, beberapa pemasangan atau perusahaan yang berharga Nah, saya ingin menggunakan kelelahan yang lain Misalnya, bank Kalau kita mendatangi sebuah bank Di depan pintu masuk, kita menjumpai satpam yang ramah Sampai ke bagian customer service Kita juga menjumpai customer service yang ramah dan bersahabat sekali Katakanlah kalau kita ke bank itu mau membayar hutang Kita mau mengeluarkan sejumlah uang Mungkin kita kepikiran saya harus mengeluarkan sejumlah uang Mungkin ada rasa berat di hati kita Tapi saat kita melihat senyuman satpam dan sambutan yang begitu hangat dari customer service Hati yang berat itu rasanya teringankan sedikit Kalau kita mau ke bank, kita mau mengurus ATM kita yang hilang Padahal kita sudah ditunggu oleh rekan bisnis kita untuk men-transfer uang itu Kita baru tahu ATM kita ternyata hilang Ada kesal, mungkin ada rasa marah, jengkel Kita datang ke bank Tapi waktu kita disambut dengan hangat Akhirnya rasa kesal itu pun meredah Dan kita pun rela antri untuk mengurus ATM kita Keramahan yang diberikan kepada kita itu bisa mengobati banyak perasaan negatif yang kita rasakan Waktu Bapak Ibu masuk ke ruang ibadah ini Apakah Bapak Ibu disambut dengan rahmah juga? Bagaimana Bapak Ibu? Kalau tidak, nanti Ibu Fanny kepikiran Saya berharap kita semua pagi ini disambut dengan baik Keramahan dan kesabaran perlu kita pupuk bersama Kita pelihara dan kita tumbuhkan di dalam komunitas ini Komunitas GKA Gloria Kota Satellit Agar setiap kita merasa betah, nyaman Dan kita merasa inilah tempatku untuk bertumbuh dan bersekutu bersama saudara yang lain Keramahan dan kesabaran yang ada di komunitas kita Itu akan menjaga keutuhan hidup berjemaat kita di tempat ini Pertanyaannya, keramahan dan kesabaran seperti apa yang perlu kita pupuk dan kita kembangkan di antara kita Kalau kita baca di bagian ayat Alkitab yang kita baca tadi Efesos 4.3.2 mengatakan Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain Ramah saling bersikap ramah Bisa lanjutkan, tolong slide-nya Bapak ibu mungkin berpikir, kenapa saya pasang foto makanan-makanan seperti itu Yang belum sarapan, jangan langsung menjadi merasa lapar Bapak ibu sekalian Keramahan di dalam bahasa Alkitab itu berasal dari kata Krestos Krestos itu artinya adalah makanan yang enak dan sehat Seringkali kita menjumpai di kehidupan kita banyak makanan yang enak tapi tidak sehat Tapi Krestos ini menggambarkan itu adalah satu jenis makanan yang enak dan juga sehat Keramahan yang Tuhan berikan di dalam komunitas Orang-orang percaya itu adalah seakan makanan yang memberikan kesehatan bagi komunitas di mana kita berada Keramahan itu seakan makanan yang memberikan pertumbuhan bagi setiap kita Keramahan itu tentunya bukan sekadar terlihat di wajah atau yang dibuat-buat Kita manusia kompleks Kita bisa memasang, memoles wajah kita bagaimana supaya kita bisa kelihatan menyenangkan Tetapi percayalah keramahan yang dimasukkan dari Alkitab bukan hanya tanpa keluar saja Tetapi keramahan itu adalah satu ekspresi dari hati yang rindu untuk membawa sesama mengenal Tuhan lebih dalam lagi Bapak ibu sekalian keramahan itu keramahan yang sejati kita boleh tunjukkan kepada sesama kita Pada saat kita menyalami sesama kita Di dalam hati kita mengatakan Aku menerimamu sebagai saudaraku di tempat ini Aku senang melihatmu pagi ini beribadah bersamaku di tempat ini Aku menerimamu sebagaimana adanya, sebagaimana Allah sudah menerima engkau juga Keramahan yang Tuhan inginkan kita miliki itu tidak memandang siapa engkau dan siapa dia Tidak memandang apakah engkau lebih muda dan engkau yang harus menghormati saya Harus ramah kepada saya Tapi keramahan itu timbul dan dimulai dari hati setiap orang yang rindu untuk bertumbuh di dalam Kristus Dan hati yang rindu juga sesamanya boleh tumbuh di dalam Kristus Bapak ibu sekalian percayalah pada saat kita menunjukkan satu keramahan yang Tulus kepada sesama kita Mungkin di dalam hati sesama kita lagi bergumul masa berat Ada perasaan-perasaan negatif yang dirasakan Tapi pada saat dia melihat satu wajah yang dengan tulus menyambut dan senyum kepadanya Hatinya akan melihat hati Bapak dan kasih Bapak lewat wajah kita Itu hal yang pertama Bagaimana keramahan boleh terjadi dan ada di antara kita Keramahan dan kesabaran juga bisa diwujudkan lewat sikap penuh kasih mesra yang kita pelihara di antara sesama kita Bapak ibu saya tidak mengajak kita lebih dulu untuk merayakan hari kasih sayang Karena saya menampilkan nuansa pink begitu Bapak ibu mungkin kita agak alergi dengan kata mesra Karena mungkin kita berpikir mesra itu kemesraan itu hanya terjadi antara sepasang kekasih yang sedang pacaran Atau yang baru saja menikah yang sedang dalam bulan madu Bahkan mungkin kita berpikir kalau sepasang suami istri yang sudah menikah Itu tabu kalau kelihatan mesra Tapi Alkitab mengatakan kemesraan itu bisa terjadi juga di antara sesama kita Bapak ibu kalau kita melihat ayat yang ketiga dua tadi Disitu menggunakan istilah penuh kasih mesra Apa artinya penuh kasih mesra Kalau kita melihat sebuah gelas yang diisi air penuh Tentu tidak ada ruang kosong penuh dengan air seluruh gelas itu Itu artinya pada saat hati kita sudah dipenuhi oleh Allah kasih Allah yang tidak berkesudahan Kita siap membagikan kasih yang penuh itu kepada sesama kita Bukan kasih yang setengah setengah Bukan kasih yang pura-pura Bukan kasih yang dibuat-buat Bukan kasih yang memilih-milih kepada siapa saya mau mengasihi Semua orang yang ada di tempat ini Yang adalah jemaat GKA Gloria Kota Satelit Bapak ibu sekalian Mengasihi dengan penuh kasih mesra itu berarti kita siap untuk memberikan apa yang kita punya dalam hati kita Kita siap memberikan diri kita bagi orang lain Kita siap memberikan diri kita untuk sesama kita Dengan tidak ada tujuan apa-apa Bukan dengan tujuan supaya aku pun mendapatkan kebaikan dari engkau Supaya aku dikenal sebagai orang yang baik Tujuannya hanya satu Murni untuk mengasihi Bapak ibu sekalian saya bersyukur Saya diberikan kesempatan untuk bagaimana mempraktikkan kasih mesra itu Dikloria Satelit ini pada saat saya masuk sebagai hamba Tuhan Tuhan berikan komunitas-komunitas kecil di mana saya boleh berinteraksi dengan saudara seiman lainnya Bagaimana saya boleh berinteraksi lebih dekat satu dengan yang lain Saya ada di dep satu Saya ada di kelompok MBT Saya ada di tim hamba Tuhan Dan saya ada di komisi dewasa Titus Lewat ke semua komunitas ini saya belajar bagaimana untuk mempraktikkan kasih mesra itu Bagaimana membagi pergumulan saya Bagaimana membagi beban saya Dan juga bagaimana memperhatikan dan mendoakan sesama Saling menguatkan dan saling mendorong untuk bagaimana bertumbuh di dalam Kristus Cara kedua kita menunjukkan keramahan dan kesabaran adalah dengan cara penuh kasih mesra kepada sesama kita Bapak ibu sekalian sepulang dari tempat ini bisa berdoa minta kepada Tuhan Kepada siapa Tuhan ingin saya menunjukkan kasih Menunjukkan perhatian Menunjukkan dukungan secara rohani Dan saya dengan dia boleh menjadi sahabat rohani yang saling menguatkan dan mendorong untuk bertumbuh ke arah Kristus Itu cara kedua kita menunjukkan keramahan dan kesabaran diantara kita Cara ketiga kita menunjukkan keramahan dan kesabaran adalah dengan saling mengampuni Bapak ibu saat kita berbincang-bincang tentang pengampunan Ini adalah satu hal yang sangat sulit Karena tentu kita berpikir bagaimana mungkin ada orang yang sudah menyakiti saya, merugikan saya Saya mau memaafkan dia dan mengampuni dia Pengampunan ini membutuhkan hati yang besar Hati yang lapang untuk memaafkan kesalahan orang lain Mungkin orang itu pernah menyakiti kita Orang yang serta-merta memarahi kita tanpa kita tahu apa kesalahan kita Orang yang pernah salah paham kepada kita tapi terlanjur marah kepada kita Atau mungkin orang yang pernah berteriak dengan penuh kemarahan kepada kita Kepadanya Tuhan mengatakan ampuni dia Mengapa kita harus mengampuninya Kata mengampuni di dalam bahasa aslinya diambil dari kata karisomai Karisomai ini berarti memberi dengan bebas, dengan suka rela, dengan anugerah Karisomai ini seakan mengatakan pada kita memberikan kepada sesama kita dalam tanda kutip apa yang tidak pantas untuk dia terima Dan karisomai ini diberikan dengan perasaan suka dan perasaan senang kepada orang yang kita berikan Bapak ibu sekalian pada saat kita mengatakan saya mengampuni sesama kita Berarti kita mengatakan aku ingin belajar untuk bersuka cita dekat denganmu, senang bergaul denganmu sekalipun engkau sudah pernah menyakiti aku Meskipun aku tahu mungkin saja aku bisa dilukai lagi Mengampuni itu berarti melepaskan beban yang ada di hati kita, perasaan, pikiran Beban yang tidak harus kita pikul seumur hidup kita Dan saat kita memberikan pengampunan itu memulihkan hati kita dan juga hati sesama kita Mengampuni sesama kita adalah bagaimana kita menghayati kasih Tuhan yang begitu ajaib mengampuni kita Mulai dari saat kita belum percaya Sampai hari ini Saat kita masih berbuat dosa Tuhan mengampuni kita dengan panjang sabar dan anugerahnya yang berlimpah Berkaitan dengan pengampunan Tuhan Yesus mengajarkan kesabaran yang jauh melebihi apa yang diakini masyarakat pada umumnya Masyarakat pada umumnya mengatakan saya punya batas kesabaran Kalau satu kali disakiti saya bisa maafkan Dua kali, walaupun dengan berat hati, okelah masih gak apa-apa Dua kali, walaupun dengan berat hati, okelah masih gak apa-apa Kalau sampai tiga kali Tidak maaf bagimu Tidak ampun bagimu Bahkan mengajarkan anak cucunya untuk bermusuhan dengannya Tuhan Yesus mengajarkan bahwa pengampunan yang kita berikan kepada sesama kita adalah pengampunan yang tak terbatas Sama dengan kasihnya yang tak terbatas yang diberikan kepada setiap kita Pengampunan yang jumlahnya adalah tujuh puluh kali tujuh kali Angka tujuh adalah angka sempurna Itu berarti pengampunan yang kita berikan kepada sesama kita itu tak terhingga jumlahnya Setiap kali kita disakiti dan dirugikan Tuhan mengatakan kita harus memberikan pengampunan itu Dan pengampunan itu juga menunjukkan bagaimana kita boleh bersabar kepada sesama kita Seringkali kita berpikir kita mau mengampuni dengan syarat Kalau kamu betul-betul ingin berubah, ingin bertobat, saya akan ampuni Tapi Tuhan Yesus tidak mengatakan demikian Bagian kita adalah mengampuni dan mengampuni tanpa syarat Dan bersabar kepada sesama kita sekalipun dia belum berubah Bapak ibu sekalian, itulah caranya kita boleh mewujudkan keramahan dan kesabaran diantara kita Bapak ibu sekalian, kalau kita mau sadari pada saat kita ingin betul-betul melakukan firman Tuhan Contoh kecilnya, misalnya pada saat kita ingin belajar sabar Pagi-pagi kita sudah bangun, kita berdoa, kita minta pada Tuhan Tuhan, hari ini aku ingin belajar sabar Dan percayalah dan yakinlah akan semakin banyak godaan untuk membuat kita gampang marah Demikian juga pada saat kita ingin mengusahakan keramahan dan kesabaran diantara sesama tubuh Kristus di tempat ini Akan ada banyak tantangan yang kita hadapi Saya menyebutnya sebagai musuh dari rahmah dan sabar Musuh pertama dari rahmah dan sabar itu adalah kepahitan Bapak ibu sekalian, kepahitan itu digambarkan seperti sebuah tanaman yang berbuah Kita kalau menanam satu pohon, katakanlah pohon belimbing Kita merawatnya, kita memberikannya pupuk, kita memberikannya air, tanah yang baik Kita berharap pohon belimbing ini suatu hari boleh bertumbuh dan berbuah dan kita boleh menikmati buahnya yang enak Kepahitan diantara sesama tubuh Kristus digambarkan sebagai sebuah pohon yang bertumbuh, berbuah Tapi buahnya tidak dapat dimakan Karena beracun Dari kata ini kita bisa mengartikan seseorang yang memiliki kepahitan di dalam hatinya Selalu menyatakannya di dalam perilaku yang tidak baik Dan memberi pengaruh yang negatif terhadap komunitas di mana dia berada Menurut tinjauan ilmu psikologi, kepahitan itu berasal dari kemarahan yang dipendam yang tidak diselesaikan Kalau kita punya kemarahan dan kita tidak bisa selesaikan, kita simpan saja baik-baik dalam hati kita Kemarahannya itu bisa berkembang menjadi kepahitan Sering kali kepahitan itu ditunjukkan dengan perilaku-perilaku yang tujuannya adalah untuk membalas dendam Secara tidak kita sadari, kita melakukan sesuatu yang kita ingin orang lain juga merasakan sakit hati yang pernah kita rasakan Bapak ibu sekalian yang pasti kepahitan ini akan meracuni komunitas kita Merusak komunitas kita Melemahkan komunitas kita Bukan menumbuhkan Bukan menumbuhkan kasih Bukan menumbuhkan kasih Bukan menumbuhkan kasih Jangan terus menerus menyimpannya dan menguncinya rapat-rapat dalam hati kita. Dan tentunya pada saat kita ingin menyelesaikannya dengan sesama kita, kita harus dengan bijak dan penuh kasih juga. Musuh kedua dari keramahan dan kesabaran ini adalah kegeraman dan kemarahan. Kegeraman dan kemarahan ini juga menunjukkan adanya sesuatu yang siap meledak dan siap juga meredah. Contoh nyatanya mungkin seperti tsunami. Kita tidak berharap itu melanda kita. Tapi orang-orang yang pernah dilanda olehnya, mereka tidak pernah tahu itu datang dan menghabisi semuanya yang ada di depan. Dan menimbulkan kerusakan yang amat luar biasa. Kata kemarahan ini banyak dipakai di dalam kitab wahyu. Itu menggambarkan murka Allah yang sudah mencapai puncaknya. Murka Allah terhadap dunia yang berdosa. Murka Allah terhadap iblis yang terus-menerus memberontak terhadap Allah. Kalau Allah yang maha suci, maha kudus, murkanya tentu adalah kudus dan suci juga. Tapi bayangkan kalau murka seperti itu ada di dalam hati setiap manusia yang sudah dicemari oleh dosa. Dan kalau meledak, itu akan merugikan sesamanya. Itu akan menghancurkan sesamanya. Musuh ketiga adalah pertikaian dan fitnah. Bapak-Ibu, kalau kita pernah memperhatikan suara dari burung gagak. Coba ingat-ingat ya seperti apa suara yang burung gagak. Kira-kira apakah enak untuk didengar. Enak di telinga. Saya percaya tak seorang pun mengatakan suara burung gagak itu enak untuk didengar. Karena ada kesan serak. Dan juga mungkin seram. Bapak-Ibu sekalian, pertikaian itu adalah digambarkan sebagai satu pertengkaran. Suara keras yang timbul secara bersamaan yang diberikan kepada kita. Dan kalau kita melihat orang bertengkar, itu sangatlah tidak enak. Tidak enak di telinga. Dan yang pasti juga tidak enak di hati. Dan yang terakhir adalah fitnah. Fitnah adalah satu perkataan yang menyakiti, yang merusak nama baik seseorang. Fitnah ini motifnya bukan baik, tapi jahat. Dan istilah ini biasanya dipakai untuk sebagai menyatakan satu penghujatan kepada Allah. Perkataan yang melawan sifat dan kepribadian Allah. Kesemua itu. Ke pahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah. Kudu, lau heng, fendu, langlau, kuih bang, erdu. Tuhan menyuruh kita membuang semua itu. Membuang semuanya. Biasanya benda atau barang apa yang kita buang? Benda atau barang yang tidak terpakai bukan? Yang sudah tidak mau kita gunakan lagi. Yang bagi kita adalah sampah. Paulus ingin menasihatkan kita sebagai sesama jemaat Kristus di tempat ini. Semuanya itu harus dianggap sebagai yang merusak. Yang tidak berguna. Adalah sampah di dalam kehidupan berjemaat. Semuanya itu harus dibuang jauh-jauh. Jangan biarkan itu bertumbuh di hati kita. Jangan biarkan itu berkembang di dalam komunitas kita. Jangan biarkan itu ada di dalam komunitas kita yang adalah komunitas kasih. Bapak, Ibu sekalian, coba lihat kiri kananmu. Adakah kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah yang ada? Kalau sekiranya ada, Sudahkah kita menyelesaikannya dengan sesama kita? Saudara, kalau kita merindukan satu komunitas yang sehat dan bertumbuh bersama di dalam Kristus. Kita tidak bisa membiarkan kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah itu ada terus-menerus di antara kita. Jikalau ada di antara kita, mari kita selesaikan dengan penuh cinta kasih di dalam Kristus. Bapak, Ibu sekalian, keramahan dan kesabaran yang Tuhan inginkan kita miliki ini adalah satu keramahan yang sifatnya konsisten. Semacam gaya hidup yang sudah secara otomatis keluar dari diri kita. Bukan sesuatu yang dibuat-buat, bukan sesuatu yang dipoles. Dan ini kita bisa latih lewat komunitas kita yang paling kecil. lewat keluarga kita, lewat pekerjaan kita sehari-hari, lewat orang-orang yang bersama-sama dengan kita sehari-hari. Keramahan dan kesabaran yang kita tumbuhkan dan yang kita kembangkan itu tujuannya adalah untuk membuat sesama kita betah dan senang bersama-sama. Tetapi selain itu, Bapak, Ibu sekalian, Tuhan mengatakan ada tujuan yang lain selain cuma membuat kita merasa betah dan senang untuk bersama-sama di tempat ini. 除了让大家可以觉得在这里很有温心,然后很自由,自在地在这里一起,还有别的目的. Ephesos 4 ayat 15 mengatakan, Tetapi dengan teguh berpegang kebenaran kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah dia, Kristus, yang adalah kepala. Keramahan dan kesabaran yang kita miliki itu bertujuan untuk mendorong sesama kita dan diri kita untuk boleh bertumbuh ke arah Kristus. Kita seorang pun yang ingin terus menerus seperti sekarang ini, bukan? Katakanlah kalau kita sebagai orang tua yang baru dikaruniai oleh Tuhan seorang anak, seorang bayi. Kita melihat bayi itu begitu lucu, anak kita begitu lucu. Tak seorang pun orang tua yang berkata demikian. Tak seorang pun orang tua yang berkata demikian. Nak kamu lucu sekali. Kamu manis sekali. Kamu tetap begini saja ya. Tak usah bertumbuh. Kami mencintai kelucuanmu. Saya percaya tak ada orang tua yang berkata seperti itu. Tapi tiap orang tua ingin anaknya ini boleh bertumbuh. Demikian juga seorang remaja yang mulai beranjak dewasa menginginkan pertumbuhan. Baik secara fisik, secara jasmani, secara intelektual, secara psikologis, dan banyak lagi. Dan kita yang sudah dewasa tentu kita tidak berpikir bagaimana kita boleh bertumbuh secara fisik. Karena itu akan membahayakan kesehatan kita. Tapi tentu kita berpikir bagaimana kita boleh bertumbuh di dalam karir kita, pekerjaan kita. Bagaimana omset kita bisa makin naik. Kita yang melayani, kita sungguh-sungguh menggumpulkan bagaimana pelayanan kita boleh bertumbuh dan berkembang. Dan demikian juga kerinduan Kristus buat setiap kita di tempat ini. Tuhan rindu lewat keramaan dan kesabaran yang kita tunjukkan kepada sesama kita, itu boleh membawa sesama kita boleh bertumbuh di dalam Kristus. Bertumbuh semakin mendalami kasih Kristus. Doa Paulus di dalam pasal yang ketiga itu indah sekali. Di dalam ayat 18-19 mengatakan, Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu. Sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bapak-Ibu sekalian lewat kesabaran dan keramahan yang kita praktekkan itu boleh menghadirkan Allah di tengah-tengah kita. Tujuan yang lainnya adalah menyenangkan Tuhan. Ayat 30 mengatakan, Dan janganlah kamu mendukakan roh kudus Allah yang telah memetraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Dengan tidak menyimpan kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah di antara kita. Tetapi dengan kita ramah dan sabar terhadap sesama kita. Kita menyenangkan hati Tuhan. Kita tidak melukai hati Tuhan. Kita tidak mendukai Allah kudus yang telah memetraikan kita, yang memberikan tanda kepada setiap kita bahwa kita adalah umat Tuhan. Bapak-Ibu sekalian, Tuhan yang berduka bagi sebuah ministri, yaitu RBC Ministries. Kalau Bapak-Ibu sekalian mengenal Renungan Harian Aude Libret ini, Pada tahun 2004, Seorang redaktur yang selama ini melayani bersama yang bernama Kurt Edward Dehan, Menjadi pukulan yang cukup berarti buat rekan-rekan di dalam RBC Ministries. Seorang rekannya dari Kurt ini, almarhum Kurt ini, memberikan kesaksian pada pemakamannya. Dia mengatakan demikian, Ketika saya merenungkan kehidupan Kurt, ada salah satu sifat yang terus-menerus muncul ke permukaan. Sifat itu adalah karakter yang luar biasa. Dan itu yang menjadi inti dari kata-kata penghormatan saya kepada almarhum. Selama 22 tahun saya bersamanya, Mengenalnya, Bekerja sama dengannya, Bercakap-cakap dengannya, Bercakap-cakap dengannya, Kurt tidak pernah mengatakan sekalipun, Satu kalipun mengatakan yang negatif tentang orang lain. Benar-benar warisan yang luar biasa dari hati seorang Kristen sejati. Ketelah menghidupi Efesos 4, ayat 29-32, Dia berusaha membangun orang lain, Dengan menunjukkan keramahan dan kasih mesra. Bukan kepahitan atau kejahatan. Bapak-Ibu sekalian, Kalau Bapak-Ibu mengatakan, Sangat sulit untuk melakukan keramahan dan kesabaran itu diantara kita. Melalui kesaksian, Kurt mengatakan, Itu bisa dilakukan. Kurt bukan malaikat, Tapi dia juga seorang manusia biasa, Sama seperti kita. Dan itu berarti keramahan dan kesabaran bisa diwujudkan diantara kita. Keluarga besar GKA Gloria Kota Satelit. Bapak-Ibu sekalian, Saya rindu setiap kita boleh bertumbuh di dalam keramahan dan kesabaran kepada sesama kita. Bapak-Ibu sekalian, Saya kawam, Kita beri orang, Di 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 kita beri orang, Dan kita akan melihat bagaimana berkat Tuhan yang luar biasa itu tercura, Yang akan nyata lewat Tuhan berikan pertumbuhan bagi jemaat kita. Itu tidak lepas dari andil setiap kita. Memelihara dan menumbuhkan keramahan dan kesabaran satu dengan yang lain. Mari kita berdoa. Tuhan kami bersyukur firman Tuhan boleh menyapa kami sekali lagi. Tuhan ampuni kami kalau kami seringkali berpikir tentang diri kami sendiri. Pada saat kami ingin mengungkapkan kemarahan, kekesalan kami, kami tidak pernah memikirkan perasaan orang lain. Tuhan ampuni kami juga jikalau kami belum mengampuni sesama kami. Tuhan ampuni kami juga jikalau kami belum mengampuni sesama kami. Karena kami berpikir seharusnya dia yang meminta maaf. Tuhan pagi ini kami mohon kuasa dari roh kudus itu boleh bekerja dalam hati setiap kami. Menggerakkan kami. Sepulang dari tempat ini. Kami sungguh boleh mempraktekkan keramahan dan kesabaran. Dan mohon Tuhan sendiri yang boleh beranugerah mengaruniakan pertumbuhan kepada jemaat di tempat ini. Karena kami boleh bersatu saling mengasihi. Sama seperti Kristus yang sudah demikian mengasihkan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.